Intro Assalamualaikum guys Oke kembali lagi bersama Draft Movie Review P.K. Barire Terima kasih buat para penonton setiap Draft Movie Dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu sehat ya Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Jaya Janaki Nayaka Kunhar Gimana terseruan ceritanya? Gak perlu banyak bahasa basi lagi Ini dia alur ceritanya Di sebuah kampus di salah satu kota Di India Seorang gadis yang bernama Ambuita Sedang berbincang dengan Sweety Yang tidak sengaja bertemu dengannya di tangga kampus Sweety yang bertanya mengenai pengaduan yang Ambuita buat Kepada Vikram Verma putra seorang menteri Ambuita hampir saja menjadi korban pelecehan yang dilakukan Vikram Sehingga Vikram datang ke rumah Ambuita Dan mengancam keluarganya untuk tidak melaporkan pada polisi Atau pihak universitas atau ayahnya akan melakukan hal yang akan membuat keluarga Ambuita menyesal Anak buah Vikram yang melihat Ambuita berbicara dengan Sweety Segera menelpon Vikram Vikram mendatangi Ambuita dan mengatakan Jika dia sudah memperingati Ambuita untuk tidak berbicara dengan orang lain Sweety ingin menengahi namun tidak disambut baik oleh Vikram Dengan mengatakan untuk tidak ikut campur urusan orang lain Lalu mendorong Sweety untuk pulang hingga hampir terjatuh Jika saja Gagan tidak berada di belakang Sweety Gagan yang tidak menyukai perlakuan kasar terhadap wanita Akhirnya berkelahi dengan Vikram dan anak buahnya Namun mereka semua bukanlah tandingan Gagan Dan dengan mudah Gagan mengalahkan mereka semua Ketika jumlah anak buah Vikram semakin banyak Bantuan untuk Gagan pun datang yaitu Cakravarti Ayahnya Gagan dan Pudevi Saudara laki-laki Gagan Mereka adalah keluarga pembisnis dalam bidang industri Mereka juga terkenal dengan kehidupan yang kurang pas Untuk adat istiadat masyarakat iddia Gemar minum-minuman yang beralkohol Suka berpesta ke pub Suka berkelahi Ayah Vikram sangat menyayangi Vikram Dia menghibur anaknya dan berjanji akan membalaskan sakit hatinya kelak Di kemudian hari pada keluarga Cakravarti Pagi hari di kediaman Cakravarti Semuanya berjalan seperti biasanya Mereka makan dengan hangat Mereka adalah keluarga yang tidak membedakan status dan ramah pada semua pekerja di rumahnya Termasuk salah seorang pengurus rumah tangga Atau kepada pelayan yang telah lama mengikuti keluarga Cakravarti Sweety memberikan jam tangan Gagan yang rusak Namun sudah diperbaiki lalu Sweety juga menunjukkan Jika video perkelahian Gagan dan Vikram kemarin mendapatkan banyak viewer Saat mereka sedang berjalan Seorang teman mereka menghampiri dan mengundangnya untuk hadir ke acaranya di sebuah pub Dan Gagan mengatakan Jika ayah dan kakaknya akan datang juga ke pub Tentu yang mendengar itu semua terkejut Pesta pun dimulai Mereka menyanyi dan menari bersama Hingga Cakravarti mengajak teman-teman Gagan untuk makan Bukan makan di tempat mewah Namun makan di pinggir jalan Hidangan sederhana khas India Sementara itu Aswit Narayana Farma Adalah seorang pengusaha yang sedang melaksanakan pertunangan anak perempuannya Dengan anak teman bisnisnya Mereka semua bersuka cita Namun kebahagiaan itu hanya sementara Ketika calon pengantin pria mendapatkan Jika calon istrinya menjalin hubungan dengan laki-laki lain Selama menjalin hubungan dengan dirinya juga Calon pengantin pria mengatakan pada Narayan Farma Jika dia akan membatalkan pertunangannya setelah menunjukkan bukti perselingkuhan anaknya Didorong oleh gengsi tinggi akan nama baiknya Narayan merencanakan membunuh calon pengantin pria dalam sebuah kecelakaan mobil Narayan menyalakan TV yang sedang memberitakan peristiwa kecelakaan calon pengantin anaknya Dan ini membuat anaknya terkejut Namun saat Narayan mengatakan Jika dirinya lah yang merencanakan kecelakaan tersebut Semakin membuat putrinya shock Karena setelah itu Narayan mengatakan Jika Calon pengantin anaknya mengetahui Jika putrinya berselingkuh Dan akan membatalkan pertunangannya Sedangkan Narayan tidak dapat menerima rasa manu yang akan dia terima dari masyarakat Lantas Narayan meninggalkan pistol di atas meja Lalu putrinya menembakkan pistol tersebut ke kepalanya sendiri Saat di kampus Sweaty yang melihat Gagan Sedang berbicara dengan teman-temannya mengajaknya untuk minum di kafe Mulai dari sinilah mereka semakin dekat Ketika mereka sedang berada di toko pakaian Ayah Sweaty menelpon dan Sweaty berbohong Dengan mengatakan Jika dirinya masih ada kelas di kampus Berbanding terbalik dengan Gagan Saat ayahnya menelpon Gagan dengan jujur mengatakan bahwa Dia sedang menemani Sweaty untuk berbelanja Gagan selalu diajarkan untuk jujur pada semua orang Ayahnya berjuang dengan keras untuk membesarkan anak-anaknya sendiri Sweaty menantang Gagan untuk mengajaknya ke rumah Namun itu benar-benar dilakukan oleh Gagan Bahkan Gagan menelpon kepala pelayan untuk menyembut Sweaty Kepala pelayan membawa Sweaty berkeliling rumah dan memperlihatkan semua sisi rumah Kamar tidur yang menjadi satu Ruang keluarga yang di dalamnya banyak terdapat minuman keras Ruang senjata dan yang terakhir adalah ruang Di mana ada foto ibunya Gagan yang telah meninggoy Keluarga Gagan kini sudah berkumpul di ruang tamu Disinilah ayah Gagan mengatakan jika dia menyukai Sweaty dan akan mengizinkan Sweaty melakukan sesuatu di rumahnya Mendapatkan izin dari pemilik rumah Sweaty kemudian memerintahkan untuk membawa keluar botol minuman keras Senjata dan juga mengganti menu makan mereka menjadi lebih sehat Hal ini disambut baik oleh kepala pelayan Namun menyedihkan bagi ayah Gagan Karena mulai sekarang dia harus hidup sehat Sweaty meminta maaf telah melakukan ini Namun ayah Gagan kemudian merasa senang Karena Gagan menemukan gadis yang dapat merubah dan memberi warna bagi hidup mereka Sweaty pamit untuk pulang karena mendapatkan berita Jika ayahnya telah kembali dari Delhi Perusahaan Narayana berencana membangun jalan tol yang akan dibuat sepanjang Kashmir ke Kanakumari Kemudian dari Mumbai ke Kolkata Proyek ini menjadikan perusahaannya sebagai perusahaan paling besar dan sukses di India Bahkan akan terkenal sampai ke luar negeri Namun putranya Ferendra memberi tahu jika mereka memiliki saingan yang cukup berat Yaitu Arjun Pawar yang juga menginginkan proyek tersebut Arjun ingin melebarkan sayap usahanya Jika sebelumnya Arjun terkenal sebagai bos minuman keras di India Dua saudara laki-laki Arjun selalu mendukung apa yang Arjun lakukan Termasuk membantu melobi semua pihak yang berhubungan dengan proyek ini Dalam tim Narayan kecuali JP Yang merupakan direktur otoritas jalan tol yang juga anak buah Narayan Arjun mengancam JP Menyatakan bahwa jika dia tidak memihaknya Arjun akan membunuh Sweaty JP setuju karena takut Akan tetapi dia menemui Narayan dan meminta bantuannya Mengetahui hal tersebut Narayana membalas dengan mengirim Ferendra Untuk menyiksa saudara laki-laki Arjun Dengan cara mematahkan tulang belakang Hingga saudara laki-laki Arjun mengalami koma dan lumpuh Sweaty mengajak Gagan untuk bertemu di dekat danau Dan mengungkapkan perasaannya Ayah Sweaty yang mengetahui jika Sweaty bertemu dengan seorang laki-laki Segera menyusul dan meminta Sweaty untuk mengajak Gagan pulang ke rumah Mereka berbincang seputar keluarga setelah sebelumnya JP ayah Sweaty bertanya Berasal dari keluarga mana JP menghina Gagan Setelah menyadari gaya hidup dan reputasi Cakravarti di masyarakat Kemudian mulai menghina Sweaty yang akan dipandang rendah Jika masuk ke dalam keluarga Cakravarti Hal ini membuat Gagan marah dan memukul JP Tapi Sweaty yang menyayangi ayahnya Meminta Gagan untuk pergi dan mengakhiri hubungan mereka Sampai di rumah Gagan yang sedang minum-minuman keras Memberitahu jika dia sudah putus dengan Sweaty Karena ayah Sweaty menghina keluarga Gagan Dan Sweaty lebih memilih berbakti pada ayahnya Patah hati yang Gagan rasakan Membuatnya tidak dapat fokus dengan hidupnya Gagan mengemudikan mobil dengan kecepatan penuh Berharap dapat melubahkan Sweaty Namun justru Gagan mengalami kecelakaan mobil Melihat apa yang terjadi Cakravarti dan pamannya mengirimnya pergi bersama kerabatnya Yang dikenal di Vizak Sebuah tempat yang indah Putri Paman Gagan, Falguni Menjemput Gagan di bandara Dan mengajaknya untuk pulang beristirahat Kemudian mengajak Gagan untuk bersenang-senang di luar Namun tetap tidak membuatnya merasa bahagia Dan masih tidak dapat melupakan cintanya pada Sweaty Saat berkendara kembali setelah pesta di pantai Gagan menyaksikan keluarga Narayana diserang oleh saudara laki-laki Arjun Dan dia memutuskan untuk membantu mereka Perkelahian pun terjadi Dengan banyak korban berjatuhan di jalan raya Istri Narayana memohon kepada Gagan Untuk menyelamatkan mereka Setelah sebelumnya mengatakan Jika mereka baru saja melarang abu anak laki-lakinya yang meninggal Karena dibuluh menantu perempuan mereka Yang berada di dalam mobil Gagan menyelamatkan menantu perempuan Narayana Yang kebetulan adalah Sweaty Kaget karena ternyata Orang yang akan diselamatkannya adalah mantan pacarnya Yang telah menjadi menantu di keluarga lain Saat inilah Gagan mendapat beberapa tembakan tepat di tubuhnya Dan tergeletak di atas aspal Mereka yang melihat kejadian tersebut menangis histeris Bahkan saat Falcuni mencoba membangunkan Gagan Sama sekali tidak ada respon darinya Namun Narayana membawa serta Gagan bersamanya Dan memberikan pengobatan yang terbaik Untuk menyelamatkan si Gagan Gagan sempat mengalami kritis Namun dia berhasil melewatinya Saat Gagan terbangun dari tidurnya Istri Narayana mengucapkan terima kasih Dan kemudian menceritakan Kejadian yang menimpa keluarganya Bermula saat Narayana dan JP memutuskan Untuk menikahkan Ferendra dengan Sweaty Di pesta pernikahan Ferendra ditembak Dan dibunuh oleh anak buah Arjun Sejak Ferendra meninggal di tangan Arjun JP akan membawa pulang Sweaty bersamanya Namun saudara perempuan Narayana menelpon Menelpon Narayana dan mengatakan Kepadanya bahwa mereka membutuhkan Sweaty Karena dia hampir menikah dengan Ferendra Dan memutuskan untuk mengadopsi Sweaty Sebagai menantu perempuan mereka Sejak calon suaminya meninggal Sweaty menjadi janda Walaupun mereka belum menikah Sweaty selamanya akan tinggal Dan menjadi menantu di keluarga Narayana Saat Gagan menghampiri Sweaty Sweaty mengatakan Jika dirinya telah mati Dan meminta Gagan untuk pergi Dari rumah Narayana Namun Gagan mengatakan Jika dia akan tetap mencintai Sweaty Selamanya dan tidak ada penolakan lagi Terhadap Gagan Gagan kemudian bersumpah Untuk melindungi Sweaty Apa yang mereka bicarakan Ternyata didengar oleh istrinya Narayan Adik Narayan datang Lalu menebarkan air suci Ke seluruh ruangan di rumah Narayan Dan memberitahu bahwa keluarganya Bahwa besok mereka harus melakukan ritual Di kawasan sungai Hamzalar Untuk menghilangkan sial Dari diri mereka Namun Kenyataannya Ini hanyalah siasat Telah dibuat Dengan Arjun Untuk mendapatkan Sweaty Dan tidak akan lagi saling Mengganggu di kemudian hari Termasuk dalam hal pekerjaan Saat Narayana dan seluruh keluarganya Melakukan upacara penyucian diri Yang dipandu oleh para Brahma Tiba-tiba mereka diserang oleh Anak buah Arjun Dari berbagai sisi Saat mereka hendak menyerang Sweaty Gagan yang terpojok Karena dicekal Oleh anak buah Arjun Mendapatkan bantuan dari Cakravarti dan Prutfi Dan membunuh semua orang Bahkan Gagan memenggal kepala adik Laki-laki Arjun Yang membuat mereka semua terkejut Lalu anak buah Arjun Melarikan diri dari sana Gagan membawa Sweaty bersamanya Dan Hal ini membuat harga diri Narayan Semakin terindak Bahkan Dia menyakiti dirinya sendiri Dan bersumpah Akan membawa kembali Sweaty Kedalam rumahnya Sedangkan Arjun Yang sampai di pantai kaget Karena melihat anak buahnya Telah meninggal Bahkan Arjun menemukan tubuh Adik laki-lakinya Tanpa kepala Dan bertekad Akan membalas semua Yang telah terjadi Di rumah Cakravarti Sweaty Disambut dengan suka dan cita Dan Sweaty merasa sangat Dihargai Dan kembali menemukan Kehidupannya Dia bersyukur Berada di tengah keluarga Yang mau menerima dirinya Cakravarti menyiapkan Kue ulang tahun Sebagai tanda kelahiran Kembali bagi Sweaty Dan menjadi anak Di rumah Cakravarti Mahendra Farma Perdana Menteri Pusat Mengumpulkan Narayana dan Arjun Lalu menghasuk mereka berdua Untuk menghancurkan Gagan Mahendra Mengatakan Jika yang membunuh Saudara laki-laki Arjun Adalah Gagan Dan yang merebut Sweaty Dari Narayan Adalah Gagan Jika mereka berdua Bekerjasama Untuk melenyapkan Keluarga Cakravarti Terutama Gagan Untuk selamanya JP Ayah Sweaty Mendatangi rumah Cakravarti Dan meminta maaf Atas apa yang telah Dia katakan Dan melakukan Pada keluarga Cakravarti Cakravarti bukanlah Seorang pendendam Dia memaafkan Apa yang telah terjadi Demi kebahagiaan Anaknya Arjun Dan Narayan Menyusun rencana Untuk menculik Sweaty Pada saat mereka Sedang berpesta Dalam serangan tersebut Cakravarti Terluka parah Dan segera Dibawa Ke ruang operasi Ternyata dokter Yang akan melakukan Operasi Baru saja datang Mereka Adalah orang-orang Arjun Dan Narayan Yang membawa Cakravarti pergi Gagan dan Prutfi Berlarian mencari Sang ayah Hingga Prutfi Melihat ayahnya Sedang Di bawah Namun saat yang Bersamaan Prutfi Mendapatkan tembakan Dengan luka parah Dan terjatuh Gagan Menolong Prutfi Kemudian meninggalkannya Untuk mencari ayahnya Namun baik Cakravarti dan Prutfi Tidak Gagan temukan Gagan merasa frustasi Saat menemukan Ayah dan kakaknya Yang terbaring lemah Di atas berankar Di kelilingi mayat Yang lainnya Narayana menculik Sweety Arjun membawa JP Ke hadapan Sweety Dan Sweety Memohon Agar ayahnya Dibebaskan Adik Narayan Memohon pada Narayan Untuk menghentikan Semua kegilaan tersebut Dia berusaha Untuk mencegah Agar tidak terjadi Pertumpahan darah Kembali Namun Narayan yang Diliputi gengsi Dan amarah Tidak mendengarkan Saudaranya Saat anak buah Arjun Menghunuskan pisau Hendak membunuh Sweety Gagan Tiba-tiba Di tempat Sweety Setelah diculik Dan membunuh Semua orang Kecuali Narayana Dagan menceritakan Bahwa Narayana kehilangan Harga dirinya Saat dirinya Bekerjasama Dengan Arjun Yang telah Membunuh Ferendra Anaknya sendiri Hanya untuk Membunuh Sweety Saat Narayana Mendengar hal tersebut Dia menembak Dirinya sendiri Dan akhirnya Meninggoy Cerita pun berakhir Semua orang yang Menginginkan kematian Gagan dan Sweety Meninggal Dan kini Gagan dan Sweety Hidup dengan bahagia Dan Cerita pun selesai Terima kasih udah Nonton video ini Sampai akhir Semoga kalian semua Terhibur Jangan lupa subscribe Like, comment And share ya Pisang habis dimakan kunti Kunti dilepas Banyak maunya Salam undur diri Dari Draft Movie Dan terima kasih Buat penonton semuanya Draft Movie pamit Sehat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.